Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak ibu dan teman-teman semua Terima kasih yang sudah tetap stand by di channel Kang Izu Property Yang tetap setia Menunggu update-an setiap videonya Dan kali ini Kang Izu akan langsung saja Mereview Salah satu proyek klaster Arca Manik Dan tidak sendirian Langsung bersama Kang Irvan Assalamualaikum Kang Irvan Sebagai apa nih disini Saya disini sebagai Sebenarnya manajer marketing Jadi bapak ibu dan teman-teman semua Kang Izu langsung Bersama salah satu Manager marketingnya Kang Irvan Sedikit sajalah mengulas Proyek yang ada di belakang ini Proyek ini tuh Ini tuh RDK ya Jadi konsepnya lebih ke Klasik Lebih ke art deko Jadi kita inspirasinya tuh dari Warisan arsitektur Di Bandung bahwa Bandung itu Pernah dijuluki sebagai Seni art deko terbanyak Di dunia Sebetulnya seperti itu Itu pernah diulas juga sama Bapak Ridwan Kamil Dan Pak Ridwan Kamil itu Mengamanakan kepada developer Untuk di kota Bandung Untuk melestarikan Peninggalan budaya Di kota bandung Ini ada di mana Inspirasi seperti itu Jadi kita bikin RDK nih RDK Arsa Manitna Proyek ini tuh Laku keras Sebetulnya dua minggu Kita langsung so-out Nah makanya Untuk mengekspansi Arsitektur seperti ini Kita kembangkan juga di Soreang Kita buka juga RDK Compton Soreang Bisa tuh Udah mulai pembangunan Udah tinggal sisa tiga unit lagi Bisa lihat-lihat kesana juga Ini tepat berada di Dekat jalan Gading Tutuka ya Betul Hanya sekitar Lima menit Tiga menit Sampai lima menit Ke gerbang tol Soroja Itu dekat banget Masih ring satu Soreang Sebetulnya enak banget Nah jadi salah satu show unitnya Yang ada disini ya Nah itu bisa Satu lantai dua lantai Kita langsung lihat-lihat aja nih Boleh Silahkan Kita lihat yang Satu lantainya dulu nih Boleh Karena Untuk yang proyek di Arsa Manit ini Berkonsep mini cluster ya Jadi tidak membangun banyak Tidak terlalu Ini konsepnya itu Di Artecock Lebih banyak ke lengkungan ya Kita bikin lengkungan Satu lantainya juga Seperti ini ada yang dua lantai juga Sudah gitu Ini yang dua lantai juga Kenapa disebut Artecock Artecock Ya seni Seni arsitektur Artecock Itu lebih ke Sebenarnya Eropa Jadi Kita sadur dari Seni-seni arsitek di Eropa Kemudian Banyak nih Di Bandung Dipakainya Kayak Kayak di Sepoyoman Kemudian Kayak di Apa Gedung Merdeka Kayak gedung Isola Itu pakai Seni Artecock Banyak sekali Di Bandung itu Kita bisa menemui Kayak di Braga Itu Artecock semua Nah yang Simpelnya gitu Kata-kata Artecock itu Dilihat dari apanya Nah Artecock itu Lebih ke Seni Dekorasi Art Seni Dekorasi Jadi lebih Jadi lebih kalau kita Bikin seni Art Deco itu Seolah-olah Dekorasinya itu Ada timbul Timbul ada Ornamen-ornamen timbul Kemudian ada Sebut profiling Profiling Yang seolah-olah Bukan hanya kita Ngebangun Kayak Kalau Kalau Arsitektur modern Itu hanya kotak-kotak Kotak Maju-menur Maju-menur Kalau ini lebih ke lengkungan Dan ada Profiling Jadi lebih kayak Bisa diajak komunikasi Bahasanya seperti itu Art Deco itu Seperti itu sebetulnya Siap Siap Kita sampai jalan lagi Jadi untuk yang Di kluster Arca Manik ini Masih beberapa unit Dalam progres pembangunan Progres pembangunan Begitu juga Yang di Soreang Yang di Soreang Betul Nah ini yang menariknya Di Soreang ini apa nih Kalau menariknya di Soreang Itu unitnya lebih banyak Jadi di tahap 1 itu Di 12 unit Nanti berkembang Di tahap kedua lagi Kemudian areanya juga Lokasinya Ring 1 di Soreang Dekat banget kemana-mana Kemudian Soreang itu kan Lokasinya istilahnya Ke kota dekat Ke tempat rekreasi juga Di Ciudanya dekat Iya Nah untuk yang di Di Soreang ini Memang Lebih private Istilahnya private-nya Gak terlalu Kayak disini Di 7 unit Kalau disana Udah pakai 12 Dan mungkin Ada tambahan lagi Nanti di Tahap kedua Seperti itu Oke Siap Siap Jadi seperti itu ya Nah berbicara tentang Harga nih Untuk yang di Soreang ini Harganya berapa nih Di harga berapaan gitu Untuk yang Soreang itu Mulai dari 600 jutaan Untuk yang satu lantai itu Ada di 645 Sama Ada yang 650 Kemudian 2 lantai juga Masih ada di 689 juta Kalau gak salah Itu tipe 62 kamar Boleh juga Nanti di upgrade Di tipe 75 Yang untuk 3 kamar 3 kamar ya Begitu Kalau selling point yang lain Untuk RDK Yang baik Arca Manik Ataupun yang Soreang Selling point-nya Selling point-nya sih Kita sih Di samping memang Arsitektur Daya art deconya Yang memang Ini tuh Kita bikin kuat Kita sih Lebih ke selling point-nya Kesana Kita istilahnya Bikin bangga Ibu bapak Yang nanti Menempati rumahnya Bertamu juga Ada tamu juga Arsitekturnya Udah benar-benar Abdeco Klasik Tapi Baru gitu Jadi New New Klasik Abdeco Itu saya lupa Terus kita juga Tidak menafikan Antara Karena kita Di kelasnya premium Jadi Pembangunan pun Kita detail Ada berapa tahapan Untuk Sekarang Standar komersial Kita Pengennya Istilahnya Kualitasnya Bagus Juga Untuk tahapan Pembangunannya Kita disetap 7-8 bulan 7 bulan Pembangunan Satu bulannya Dibuat QC Yang menariknya Ngomong-ngomong Dari Developer Berkah Syariah Property Ini Tentang skema Bayar Yang menariknya Disini Bagaimana Betul Kalau Kita Di Bespro Ini Berkah Syariah Property Yaitu Kita Menggunakan Akad Syariah Jadi Kita Tidak Menggunakan Istilahnya Riba Tidak Tanpa Riba Tanpa Denda Tanpa Sita Yang Dimana Kalau Konvensional Kan Alih Alih Mau Beli Rumah Malah Jadi Pinjem Uang Ketika Pinjem Uang Akad Nye Pinjem Kalau Dilebihin Jadinya Bunga Kalau Di Kita Itu Benar Akad Jual Beli Dengan Cara Cicil Langsung Ke Developer Jangan Menggunakan Akad Bayar Alistis Oke Siap Jadi Untuk Skema Bayarnya Bagaimana Untuk Skema Bayarnya Untuk Soryang Untuk Soryang Itu DP Dulu Biasanya Kemudian Langsung Dibangun Setelah DP Itu Lanjut Ke Cicilan Langsung Kedeveloper Itu Kalaupun Misalkan Nanti Ada Telat Telat Dikit Itu Tidak Ada Denda Kalaupun Misalkan Nanti Terjadi Sesuatu Hal Yang Tidak Kita Injinkan Sampai Nggak Bisa Lanjut Bayar Itu Nggak Ada Sita Seperti Itu Nggak Ada Sita Dan Opsinya Di Akhir Adalah Jual Bersama Kalau Ternyata Dijual Harganya Lebih Tinggi Dari Harga Akad Maka Kelebihannya Itu Silahkan Buat Pemilik Rumah Oke Siapkan Berbicara Tentang BS Pro Ini Beberapa Project Bahkan Project Yang Keberapa Jadi Bikin Project Apa Terbukti Terbukti Dibangun Dibangun Sampai Dibangun Terbukti Dibangun Dan Dihuni Kita Ada Kita Nggak Kaleng-kaleng Kualitas Kualitas Jamin Premium Bapak Ibu Dan Teman Teman Semua Terakhir Supaya Bapak Ibu Yang Masih Ragu Yang Masih Menunda Untuk Survei Lokasi Supaya Bisa Menentukan Jadwal Untuk Segera Survei Lokasi Baik Itu Project Yang Disore Yang Ataupun Yang Ada Di Sekitar Arca Manik Buat Ibu Bapak Akang Teteh Yang Lagi Cari Rumah Mau Di Arca Manik Atau Di Bandung Ataupun Di Soreang Segera Bentukan Jadwal Untuk Segera Survei Pasalnya Atau Masalahnya Ini Di Soreang Itu Itu Cepet Karena Di Ring Satu Soreang Ataupun Di Arca Manik Ini Cepet Banget So Out Tinggal Sisa Yang Iluvia Sisa Satu Kemudian Yang Influksia Dua Lagi Yang Terakhir Yang Klasika Itu Sisa Dua Lagi Bahkan Ini Aja Yang RDK Ini Sebelum Dibangun Itu Sudah Soreang Saking Istilahnya Kita Dipercayai Sama Konsumen Bahwa Yakin Di Bandung Memang Ternyata Memang Buktinya Silahkan Bu Bapak Segera Survei Jadwal Pasti Dibangun Ya Atau Ketemu Nanti Di Lokasi Bapak Ibu Dan Teman Semua Terima Kasih Yang Sudah Menonton Video Dari Awal Hingga Akhir Kiranya Ada Yang Ditanyakan Terkait Video Ini Atau Proyek Di RDK Cluster Arcamanik Atau Yang Disore Bapak Ibu Langsung Saja Konfirmasi Konsultasikan Dengan Klik Link Whatsapp Yang Di Bawah Deskripsi Video Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh